Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala BNPB Lejen Suharyanto meninjau dapur umum di Semarang Utara dan Stasiun Tawang Semarang. Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang terendam banjir. Kepala BNKG Twinkorita Karnawati dan PLT Wali Kota Semarang Heverita Gunarahayu serta Forkopimda Kota Semarang turut hadir ke lokasi. Mereka mengecek bantuan apa saja yang belum tersedia. Di lokasi kedua, mereka menyambangi Stasiun Tawang untuk melihat suasana terkini di sana. Bantuan di lokasi, situasi stasiun kereta api tipe A itu sudah berangsur normal, sudah tertangpa genangan di area stasiun. Ganjar juga berterima kasih kepada PT KAI yang sigap menyelesaikan persoalan sebagai antisipasi cuaca buruk yang menyebabkan banjir lagi. Sejumlah bus juga disiagakan di Stasiun Tawang. Sudah mulai normal, ada ketempatan barang 10-15 menit beberapa kereta, nanti saya ketemu dengan beberapa nomak. Masih lagi, artinya cepat kita memulihkan kejadian itu. Dan sekali lagi saya sampaikan, karena bantuan dari BNBP dan BNKG, maka sebenarnya modifikasi cuaca berhasil. Jadi kita akan terus tepankan, mudah-mudahan kita bisa menjadikan dengan apa-apa baik, sehingga sistem transportasi kita kembali pulih keberapa daerah yang kemarin masih diibatkan. Jadi kita korunikasi yang kita rapatkan, untuk kita bisa merespon dengan baik. Sementara itu, untuk lekasi banjir di daerah lainnya, Genjar Pranowo memastikan sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala daerah di Jawa Tengah yang daerahnya masih terjadi banjir. Restu Indah melaporkan.